Ibu dari Tukul pelaku pembacakan terhadap siswa SMK di Bogor, Arya Saputra, berlutut dan meminta maaf pada ayah dari korban. Dalam tangisnya, Ibu Nda Tukul bahkan mengungkapkan penyesalannya mempunyai anak, seperti Tukul. Ibu Tukul dan ayah dari Arya Saputra saling bertemu di pengadilan negeri kota Bogor pada Rabu 31 Mei 2023. Ibu Nda Tukul memakai baju gamis ungu dengan kerudung hitamnya, sementara ayah dari Arya tampak memakai kemeja lengan pendek motif kotak-kotak. Keduanya bertemu dalam sidang kasus pembacakan yang dilakukan Tukul hingga menewaskan Arya Saputra di ruang sidang Tirta, PN Kota Bogor. Sidang perdana Tukul dengan agenda pembacaan dakwaan pertama. Setelah ayah Arya Rojaih memberikan kesaksian, ibu dari Tukul langsung mencegatnya di pintu. Di sana, Nur langsung berlutut dan juga menangis meminta maaf. Meski begitu, Rojaih tak langsung luluh atas apa yang dilakukan Nur. Ia tetap meminta agar kasus hukum yang mencerat Tukul diusut hingga tuntas agar ada keadilan bagi sang anak. Dalam tangisnya, Nur bahkan mengaku menyesal memiliki anak seperti Tukul alias ASR. Nur sendiri mengaku takut untuk mendatangi kediaman keluarga Arya untuk meminta maaf secara langsung.